Pemirsa ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sudah mulai berkumpul melakukan aksi di depan kantor DPRD Jawa Barat Jalan Diporgoron, Kota Bandung pada Kamis 22 Agustus 2024. Masa aksi sempat berkumpul dahulu di Tugu Togah, Jalan Taman Sari dekat kampus UNISPA dan kemudian Long March ke DPRD Jawa Barat. Koordinator aksi Indra Sulistia menyampaikan bahwa mereka mengatasnamakan Front Rakyat Gugat Negara yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mulai pelajar, buruh, dosen dan siapapun elemen masyarakat yang hari ini meluapkan keresahannya, kemarahannya atas apa yang terjadi saat ini tak hanya perkara pilkada, melainkan hal lain yang dekat dengan keseharian di masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini kita telah terhubung bersama Rekanandri Prilatama, Wartawan Tribun Jafar. Rekanandri, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Rekan Yustina. Selamat siang Sobat Tribuners dimanapun berada. Terus kali tadi sejumlah masa aksi atau dari sejumlah elemen dari mahasiswa masyarakat maupun dosen maupun buruh tadi sudah mendatangi kantor DPRD Jawa Barat itu sejak pukul 11, 11 siang tadi. Dan sampai saat ini sedikit demi sedikit mulai bertambah, semakin soalnya itu mulai bertambah dari berbagai universitas di kota Bandung. Tadipun sempat terpantau dari Universitas Islam Bandung atau UNISPA, kemudian dari ITB, kemudian dari Muhammadiyah, dan Universitas Parahyangan juga Sobat Tribuners. Dan saat ini masih terpantau juga mahasiswa-mahasiswa atau pengunjuk rasa yang berkumpul di depan kantor DPRD. Dan juga tadi sempat Sobat Tribuners, pengunjuk rasa sendiri mencabut sepanduk-sepanduk yang berada di sekitar Jalan Diponogoro ini. Ya ini sepanduk-sepanduk seperti partai politik seperti tadi terpantau dari salah satu partai yang disabut kemudian dilakukan pembakaran-pembakaran di depan gedung DPRD Jawa Barat sendiri. Tadi juga sempat Mas Aksi pun melakukan pembakaran ban dan sampai sekarang pun masih berlangsung pembakaran ban maupun sampah-sampah atau yang ada di sekitaran Jalan Diponogoro. Seperti itu Sobat Tribuners dan tadi Mas Aksi sendiri menyuarakan terkait kondisi-kondisi yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat. Bukan hanya terkait undang-undang pilkada mereka menyuarakan melainkan tentang kondisi seperti misalkan di Bandung tentang terjadinya banyak pengusuran-pengusuran atau perampasan ruang hidup. Dan juga mereka pun menyuaroti terkait permasalahan banyaknya buru-buru yang di PHK karena memang aturan-aturan dari pemerintah atau yang diputuskan oleh anggota Dewan di sana. Seperti itu Sobat Tribuners. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan Rekan Yustina dari Bandung. Baik, Rekan Andri Prilatama, wartawan Tribun Jafar. Terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali Rekan.